Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Mr. Joker di channel Putih Hitam TV Yang tentunya senantiasa hadir menemani anda Dengan berbagai ragam info unik dan juga menarik lainnya Dimana pada kesempatan kali ini Mr. Joker akan membahas mengenai salah satu kampung unik yang ada di Bali Yaitu Kampung Bisutuli yang terletak di Desa Bengkala Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Putih Hitam TV Biar Mr. Joker semakin semangat membawa konten-konten unik Dan juga menarik untuk anda semuanya Kampung Bisutuli yang berada di Desa Bengkala, Kabupaten Buleleng, Bali Sangat berbeda dan memiliki keistimewaan tersendiri Bahkan bisa dikatakan bahwa Kampung Bisutuli ini mungkin menjadi satu-satunya di dunia Kampung tersebut dijuluki sebagai Kampung Bisu Karena banyak dihuni oleh penduduk dengan tunawicara Dan berbicara dengan menggunakan bahasa isarat Dalam bahasa Bali sendiri, orang yang dipabel Bisu dan Tuli disebut sebagai orang kolok Berdasarkan mitos yang sudah dipercaya, dulu adanya dua kelompok yang berbeda keyakinan Salah satu kelompok menentang untuk menyembah dewa dan mereka memilih keluar dari kampung tersebut Akan tetapi, saat mereka telah pergi Kelompok pertama memanggil kembali untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi Sayangnya, walaupun berulang kali dipanggil Semua teriakan tak dipedulikan Karena kesal, kelompok tersebut mengutuk anak keturunan mereka kelak ditulikan Korang katanya, kelompok yang keluar dari daerah tersebut Adalah penduduk yang menghuni Desa Bengkala atau Kampung Kolok sekarang Dari segi letak administratif, Desa Bengkala merupakan salah satu desa yang masuk ke dalam kategori tempat cukup terpencil Akan tetapi, meskipun demikian, penduduk yang menghuni tempat ini cukup banyak, yaitu sekitar 3.000 orang Jumlah penduduk yang lahir dengan kondisi dipabel juga lumayan banyak di kampung tersebut Anehnya, hal ini tidak dipengaruhi oleh faktor keturunan sabun Buktinya, ada anak yang menderita kolok sedangkan kedua orang tua mereka adalah pasangan yang normal Begitupun sebaliknya, ada pasangan dipabel tetapi melahirkan bayi normal Dalam kesemang kasus, hal ini hampir mirip dengan anak-anak albino di Garut Mengenai penemuan ini, akan sangat baik jika ada ilmuwan yang mau meneliti dan ditinjau dari segi sains Di kampung Bisutuli ini, karena tidak bisa berbicara dan juga tidak bisa mendengar Maka satu-satunya bahasa yang memungkinkan untuk digunakan adalah bahasa Esarat dengan tangan Meskipun di kampung tersebut, tidak semua penduduknya adalah penduduk yang Bisutuli Akan tetapi, bisa dikatakan bahwa hampir semua warga bisa menggunakan bahasa Esarat Bahasa Kolok di kampung Bisutuli ini Sudah populer selama beberapa abad lalu Walaupun, tidak semua penduduk dari kampung tersebut merupakan penduduk yang Tuli dan Bisutuli Sehingga, jika Anda berkesempatan berwisata ke kampung Bisutuli ini Jangan heran jika orang yang normal saja memilih berbicara dengan menggunakan bahasa tersebut Bahasa Esarat yang mereka pakai di kampung ini bisa dikatakan cukup sederhana Misalnya saja, ketika mau makan, mereka akan mengarahkan tangan ke mulut mereka Kemudian memegangi perutnya Selama ini, kita biasanya banyak menemukan kasus Di mana orang diperlakukan secara tidak adil saat dia berstatus sebagai orang dipabel Namun, hal tersebut tidak terjadi di desa Bengkala Bahkan, orang-orang yang normal dan memiliki keterbatasan Tetap bisa berkomunikasi secara santun satu sama lain Karena mereka memperlakukan secara hormat dan tidak mengalami buli Di daerah ini, bahkan dididikan sekolah khusus untuk memfasilitasi mereka untuk belajar tanpa diikat oleh usia Di sekolah tersebut, siapapun yang membelajar dipersilahkan Guran normal pun menggunakan bahasa Esarat saat mengajar orang-orang Bisutuli ini Tidak hanya itu saja, dari segi pekerjaan Mereka yang Bisutuli juga tetap mendapat tempat yang sama dan layak untuk berkarya Fenomena yang terjadi di kampung Bisutuli desa Bengkala ini Mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua Dimana, seseorang yang tidak sempurna bisa lebih percaya diri Tidak merasa asing jika diperlakukan sama seperti manusia normal pada umumnya Sehingga, tidak ada salahnya jika kita hidup berdampingan dengan mereka yang punya keterbatasan Seharusnya, membuat kita saling berbagi banyak hal di luar kehidupan sebagai orang-orang yang normal Tingginya persentasi penderita gangguan pendengaran di Bengkala Disebabkan oleh sebuah gen resesif yang endemik yang bernama DFN-B3 Yang terdeksi di Bengkala dalam rentang tujuh generasi terakhir Hal tersebut diperkuat pula oleh pernyataan ketua pagiuban janger kolok Iketutkanta Dimana, beberapa tahun lalu, tim peneliti dari Michigan University, Universitas Gajah Mada Dan juga Universitas Udayana meneliti terkait DNA orang kolok di desa Bengkala Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan dari sisi genetiknya atau keturunan Beliau mengungkapkan, dari penelitian tersebut terungkap adanya keistimewaan pada gen Khususnya kromosong ke-17 warga setempat Keberadaan warga kolok di desa Bengkala sudah ada secara turun-temurun sejak tahun 1960-an Dimana, mata pencarian mayoritas penduduk Bengkala adalah sebagai petani Masyarakat di sini, biasanya menanam pisang, jambu, mangga, mengumpulkan rumpu gajah, beternak sapi, babi, serta ratusan ekor ayam Meski dikenal dengan penduduk bisu dan tulinya, keramahan warga desa kolok ini sudah dikenal oleh wisatawan lokal dan juga mancanegara Bahkan, desa tersebut menjadi salah satu tempat wisata rungu wicara Di kampung Pisutul ini, salah satu daya tarik tersendiri bagi banyak para wisatawan adalah tarian khas warga kolok yang disebut sebagai tarian janger Warga kolok menarikan tari janger dengan alat musik sederhana, yakni alat musik kendang Tari kolok menari dengan aba-aba yang diberikan oleh penabuh kendang Dan di waktu yang sama, penabuh menabuh kendangnya sehingga gerakan dan tabuhan kendang mampu seirama dalam tari janger kolok Selain itu, ada juga minap kolok atau tari dari tuli Yaitu gaya tarian yang dikembangkan secara khusus untuk orang-orang kolok Dimana, selama 30 tahun atau lebih, 16 penari minap kolok melakukan pentas panggung sekitar 3 kali dalam sebulan Menariknya, para penari tidak memakai alat apa-apa, hanya salah visual untuk menjaga irama Namun, jangan diragukan karena mereka mampu melakukan gerakan tarian secara sinkron melangkah dalam waktu yang tepat bersamaan antara satu dengan yang lain Itulah tadi beberapa informasi unik dan menarik seputar Kampung Bisutuli yang ada di Desa Benggala, Kecamatan Kubu Tambahan, Kaupaten Buleleng Bali, Persi Putih Hitam TV Terima kasih telah menonton channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di konten-konten unik dan juga menarik linknya Terima kasih telah menonton